Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Toksos Kitar Minang Bersama saya Serli Maure Natazia Pemirsa kali ini kita akan berbincang Dengan narasumber kita Bapak Orisa Tifa Saban Komisioner KPU Padang Paryaman Masih mengenai pilkada Di tengah pandemi COVID-19 Kita akan siapa narasumber kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah benar ya ini sapaannya Kita membahas kali ini mengenai pilkada Di tengah pandemi COVID-19 Seperti yang kita ketahui masih berfluktuatif ini Masih ada penambahan, penurangan jumlah kasus Pasien positif COVID-19 di Sumatera Barat ini Nah kita pilkada serentak ini akan tetap digelar Di tengah pandemi COVID-19 ini Dari September diuduh menjadi Desember 2020 ini Kita ngobrol sejenak ini Bagaimana ini kita bisa sebenarnya memberikan rasa aman ini Bang Kepada rakyat Namun kita bisa tetap menjamin kualitas dan mutu demokrasi ini Dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini Baik kita tahu bahwa penundaan pilkada ini Yang rencananya tanggal 9 Desember 2020 Ini kan beberapa syarat harus terpenuhi terlebih dahulu Pertama dipastikan Pertama dipastikan Penyelenggara itu taat pada protokol COVID-19 Nah kemudian anggaran untuk penyelenggaraan pilkada di tengah COVID-19 ini Dijamin oleh pemerintah penambahannya Nah bagaimana kita menjamin atau menciptakan rasa aman kepada masyarakat Kita memastikan bahwa seluruh penyelenggara kita Sampai ke tingkat negari dan desa Itu sudah tidak terpapar COVID-19 Jadi kemarin sebelum kita melakukan verifikasi faktual Terhadap dukungan bakal calon persorangan Seluruh PPS dan PPK kita sudah kita rapi tes PPS kita sebanyak 309 Kemudian 53 orang petugas peneliti Ditambah 85 orang PPK kita Semuanya sudah kita rapi tes Nah ini wujud KPU Padang Pariyaman Menciptakan rasa aman kepada masyarakat Dalam menyelenggarakan pilkada di tengah COVID-19 Nah di sisi lain Kita tentu berkewajiban menjaga kualitas pilkada Di tengah COVID-19 ini Dengan tetap melakukan setiap proses Setiap proses yang diatur di dalam peraturan yang berlaku Harus benar-benar dilakukan secara profesional Dan penuh dengan integritas Ini cara kita untuk tetap menjaga kualitas demokrasi kita Wajar seandainya jika ada kekhawatiran di tengah masyarakat Dalam penyelenggaran pilkada pada Desember mendatang ini Tahapan-tahapan kita sudah mulai laksanakan Untuk pilkada 2020 sendiri Untuk bakal calon mungkin belum bisa di share hari ini Karena masih menunggu ya Kita di Padang Paraman baru ada bakal calon persorangan Satu pasang Nah kemudian untuk calon dari usulan partai politik itu nanti di bulan 9 Masih lama Masih lama Karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini Kita juga berharap memang pastinya pilkada juga tetap berjalan dengan lancar Dan juga penyelenggara juga tetap melaksanakan Sesuai dengan prosedur protokol kesehatan Bagaimana kita mengantisipasinya ini Bang Jika seandainya terjadi pengurangan atau mengantisipasi minimnya tingkat partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan pilkada ini Baik secara ini Dari KPU RI sebenarnya ini sudah diantisipasi Memang ada beberapa hal inovasi yang dilakukan oleh KPU di kebupaten kota Khususnya di KPU Padang Paraman Kita memaksimalkan media sosial kita Kalau saya tidak salah KPU Padang Paraman ini Punya fanspek yang jumlah followernya itu nomor satu terbanyak di Indonesia loh Untuk tingkat KPU Padang Paraman Untuk tingkat KPU Kabupaten Kota Kemudian seluruh pemberitaan kegiatan atau tahapan yang sedang dilaksanakan Kita viralkan melalui fanspek yang kita miliki Kemudian personel kita baik itu di tingkat KPU Kita sudah bentuk tim media atau tim kreatornya Kemudian juga di tingkat PPK, PPS Kita juga wajibkan mereka membentuk tim kreator Jadi mereka memanfaatkan media sosial Untuk mengkampanyekan Untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan yang sedang berjalan Begitu juga untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya Nah tentu kampanye, maaf Tentu sosialisasi menggunakan tata langsung dengan bertemu atau mengumpulkan orang Ini tentunya pasti kita tidak taat lagi dengan protokol COVID-19 Ini yang perlu kita antisipasi Maka masifnya sosialisasi melalui media sosial ini yang kita lakukan Jadi hampir seluruh PPK dan PPS kita Kita manfaatkan medsosnya Baik itu Facebook, Instagram maupun yang lainnya Untuk mengkampanyekan tahapan dan ajakan untuk menggunakan hak pilih Ini yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 Memaksimalkan penggunaan dan sosialisasi di media sosial Agar benar-benar sampai nih tepat sasaran kepada masyarakat Nah kalau kita singgung sedikit mungkin nih Memang terlalu cepat kalau kita membahas mengenai kampanye Tapi selain dari memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan dari sosial media Media sosial seperti itu Untuk tetap muka juga pasti akan ada nantinya ini Dan apakah KPU Padang Pariaman ini juga Memperlakukan aturan-aturan tertentu untuk hal itu? Kalau yang jelas begini Kampanye tetap muka ini memang Ini tidak mungkin Pastinya tidak akan bisa kita hindari Nah namun tetap Seluruh peserta pemilu Harus taat pada protokol COVID-19 Minimal physical distancing Minimal dia memakai masker Nah namun meskipun apa Meskipun aturannya sampai hari ini Kita belum apa Kita belum terima Namun yang jelas Kepada peserta pemilu Kita sudah paparkan Kemungkinan Kemungkinan ini akan diberlakukan Bahwa kampanye dengan menggerahkan masa nanti Akan ada batasan Kemudian kampanye tetap muka juga akan ada Dengan ketentuan-ketentuan tertentu Berarti tetap tetap muka tidak bisa dihindari Tapi tetap menuhi Standar COVID-19 Nah ini terkait masalah sanksi Terhadap Terhadap peserta pemilu Ini tentu lebih tepatnya Gawainya kepada Bawaslu Kita sebagai penyelenggara teknis Tentu harapan kita adalah Menghimbau seluruh peserta pemilu Yang akan berkampanye Akar tetap patuh pada protokol COVID-19 Begitu juga masyarakat juga harus Patuh dengan protokol COVID-19 Tapi Mbak Serli kita harus paham ya Di Sumatera Barat khususnya di Padang Peraman Masyarakat kita itu guyuk sekali Susah sekali untuk diatur Jangan bersalaman tapi tetap bersalaman Susah sekali diatur Jangan jaga jarak tapi dia tetap ini Tapi inilah tugas kita sebagai penyelenggara Saya setiap momen kepada penyelenggara ad hoc Selalu saya sampaikan Selain kita sebagai penyelenggara pemilu Kita juga sebagai relawan COVID-19 Jadi kita Mengedukasi masyarakat akan pentingnya Menjaga kesehatan di tengah COVID-19 Di saat yang bersamaan juga Menyelenggarakan tahapan dengan penuh integritas Sekaligus mensosialisasikannya Saya ceritakan begini Di sekarang ini misalnya Kita sedang lakukan verifikasi faktual Dukungan bakal calon persorangan Ada misalnya Petugas kita Menggunakan facial Menggunakan sarung tangan Kemudian pena dengan sendirinya Alat tulis sendiri Namun apa yang terjadi di lapangan Masyarakat itu ketika kita datang Mereka tetap menyalami kita Nah ini kan tantangan juga bagi penyelenggara kita Ada juga yang menyiapkan makan Menyiapkan minum Nah kalau sementara kita tahu Hal ini harus kita antispasi loh sebenarnya Tapi itulah kita Jadi tantangan kita di Sumatera Barat ini Melaksanakan pilkada di tengah COVID-19 Dengan masyarakatnya yang guyuk Seperti ini Memang sistemnya sekarang berbeda Cara pendekatan semua masyarakat Iya Nah para payaman ini sebenarnya Kalau kita bahas Tidak ada yang ini Tadi itu tahapan sekarang Dalam tahapan Proses verifikasi Faktual Dan juga memang para petugas Sudah dibekali Ya APD Aturan-aturan juga Namun tetap di lapangan Masyarakat juga tetap Ya betul Jadi itu menghargai Mereka yang datang Apa itu yang dibutuhkan Dan yang sangat peduli Nanti kita rehat dulu Sebenarnya kita menggunakan Selanjutnya Oke Kemudian saya akan segerai kembali Setelah didapat barang Dikuti ini Kembali kita berbincang ini Bang Pembahasan yang hangat Tentang Padang Pariaman Kalau kita cerita lebih banyak Ini bukan hanya Sekedar pemilihan Padang Pariaman ini Menarik Apalagi objek wisatanya Di Padang Pariaman Nah Bang Ini terkait dengan penyelenggaraan Pada Desember 2020 Nanti tinggal beberapa bulan lagi Untuk pelaksanaan Perhelatan ini Nah untuk persiapan-persiapan Yang sudah dilaksanakan Untuk KPU Padang Pariaman ini Termasuk anggaran Yang dipersiapkan Dalam pelaksanaan ini Bagaimana? Baik Kalau anggaran Kita akui memang kita Kekurangan anggaran ya Kita masih Kekurangan anggaran Sampaikan kepada pemerintah daerah Untuk bisa menambah Anggaran Kekurangan anggaran kita Nah bagaimana itu? Apakah Akan ditambah? Belum ada kejelasan Sampai saat ini Namun ikhtiar terus Kita laksanakan Apapun ikhtiarnya Kita lakukan Semoga Tapi kalau tidak Tidak mencukupi Tentunya akan menghambat Nanti untuk kegiatan Kedepannya ini Bang Iya Kalau tidak mencukupi Banyak hal yang akan terganggu Tentu Baik Apa namanya Hari pemungutan suara Kemudian Sosialisasi Misalnya Kemudian ada beberapa Tahapan yang mungkin Kadang-kadang Atau kegiatan-kegiatan Yang tidak bisa kita lakukan Nah untuk Anggaran yang tersedia Saat ini Berarti untuk Pengalokasiannya Lebih banyak Kebagian publikasinya Atau untuk hal lain Ini Bawari Di KPU kan banyak Hal-hal teknis Yang harus disediakan Anggarannya Kalau untuk publikasi Sekarang ini Karena di tengah Pandemi COVID-19 Seluruh anggaran Yang sifatnya bertemu Dan tatap muka Dengan masyarakat Itu hampir Kita kosongkan Hampir kita kosongkan Dan lebih banyak itu Kepada Penyiapan konten-konten Media Ini yang Kita fokuskan sekarang Nanti kalau ada Tambahan agar Mungkin kita akan Apa namanya Alokasikan untuk Kegiatan sosialisasi Kepada masyarakat Nah apa nih ide-ide menarik Dari KPU Padang Pariaman Seperti tadi Mungkin untuk pertemuan Tatap muka Memang tidak tidak adakan Kita lebih untuk Menyiapkan konten-konten Menarik Yang akan kita share Di media sosial Tentunya kalau Sama saja Dengan lainnya Tidak ada Ciri khas tersendiri Orang juga Oh seperti ini aja Nah apa nih yang membuat Padang Pariaman Konten-konten yang dipersiapkan ini Bisa kita katakan Menarik dan berbeda Oke yang pertama Yang kita siapkan itu Kita punya jingle ya Jingle untuk pelaksanaan Perikada kita Di 9 Desember Kemudian kita juga Siapkan maskot Nama maskot kita Si Jain Si Jain Si Jain Pemirsa kita nih Atau masyarakat Ingin melihat Konten yang dipersiapkan oleh KPU Bisa lihat di media sosialnya Media sosialnya Ada KPU Padang Pariaman Kemudian Instagramnya KPU Padang Pariaman Jadi tinggal follow itu aja KPU Padang Pariaman Disana ada ya Boleh kasih masukan ya Masyarakat ya Mohd Boleh 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 sekali Kemudian Selain itu Kita juga Apa Hampir setiap hari Setiap tahapan Dan setiap kegiatan itu Kita Share Kita bagi Kepada masyarakat Kemudian Yang menarik bagi kita Kita punya Hampir 400 orang Yang memviralkan itu Kita kan berdayakan PPK PPS kita Untuk memviralkan Setiap konten Yang kita Kita bagi Nah Bagi sebagian orang Misalnya Apa namanya Media sosial itu Harus berbayar Kita tidak malah Karena Kita kan punya banyak nih PPK kita ada 85 orang Kemudian PPS kita punya 309 orang Dia kan Apa Secara tidak langsung Kita minta Dia menjadi Apa namanya Apa namanya Ikut berpartisipasi Dalam Membagi itu Belum lagi Sebentar lagi Kita akan melakukan Pencoklitan Kita melibatkan 913 orang PPDP Nah semuanya Meskipun ini Bukan persyaratan wajib ya Tapi dia harus memiliki Android Harus memiliki media sosial Karena Proses pencoklitan Selain dilakukan Secara manual Juga dilakukan Secara online Nah tentu 913 orang Media sosialnya Bisa kita Mampatkan Untuk Apa namanya Untuk mensosialisasikan Tahapan dan Pelaksanaan Pilkada kita ini Setiap penyelenggara Dalam Pilkada 2020 ini Di KPU Padang Pariaman ini Sampai jenjang yang bawah Ikut andil Ikut andil Dalam Mensosialisasikan Memaksimalkan Media sosialnya Jadi Kan apa Medsos ini kan sebenarnya Enggak mahal Semua orang pakai Medsos sekarang Yang tua pun pakai Medsos Jadi Apa salahnya Cuma share Misalnya Atau mungkin Mengundang orang Untuk menyukai Konten-konten Yang kita Siapkan Nah kemudian Memang Ini yang Saya ceritakan Tadi Beberapa Kegiatan-kegiatan Yang hari ini Harus kita Offkan terlebih dahulu Pertama Misalnya Kita menyiapkan Per satu negari Itu ada Event-event Kesenian Yang sifatnya Untuk Mensosialisasikan Tahapan kita Nah pada Sebelum pandemi ini Sudah kita anggarkan Karena faktor ini Harus kita Offkan dulu Harus kita Realokasi Ke Kegiatan-kegiatan lain Seperti itu Nah jadi Dulunya kita Rencanakan Setiap negari Ada kegiatan Disosialisasi Sehingga Ajakan kepada Masyarakat Untuk pentingnya Menggunakan Hak pilih Ini menjadi Sangat masif Sebenarnya ini Kalau bisa saya katakan Duka bersama juga Sebenarnya Ini ya Karena kita Memang berharap Sebenarnya Perhelatan ini Kalau istilahnya Ini war alek gadangnya Kita gitu kan Memang benar-benar Bisa dinikmati oleh 10 elemen masyarakat Memang adanya Sosialisasi Tatap muka Dan juga mungkin Memang Seperti tadi Bang Manti sampaikan Ada mungkin Acara kesenian Yang bisa Sosialisasikan Ke masyarakat Itu mungkin Memang jauh lebih menarik Daripada Ada sekedar kita Monotohannya Sekedar share Saja Di bedside Seperti itu Kita berharap sih Semoga pandeminya Benar-benar berakhir Jadi Ketika Kampanye nantipun Sudah bisa kembali Normal Semoga saja Selamatnya dimana Nah ini yang kemudian Dicari Kemarin Ada Petugas kita yang jatuh Datang ke Tempat tinggal pendukung itu Ada yang kemudian Harus menyeberang sungai Ada yang kemudian Beberapa titik yang Tidak dapat sinyal Di sana Sementara Setiap saat mereka harus Berkoordinasi Karena hampir Setiap orang yang Ditemui itu Tentu memiliki Persoalan-persoalan Yang berbeda Di dalam Sebelum mereka Menentukan status Dukungan itu Prendala kita Seperti itu saja Tapi Kalau terkait Masalah yang lain Kita sudah siap Dengan segala kemungkinan Misalnya APD Mereka harus wajib Memakai APD Kemudian mereka Harus sterilkan Penggunaan alatnya Alat tulisnya Begitu juga Standar-standar Ketika mereka Bertamu di Rumah pendukung itu Namun Kembali lagi Masyarakat kita yang Guyu Tidak mau hanya Sekedar Berjarak saja Ini memang Salah satu kendala kita Kendala Sosial di Tengah masyarakat Selain dari kendala Mungkin seperti tadi Jarak Dan juga perjuangan Para pendukung Untuk Ke rumah Para pendukung ini Sudah seperti itu Pengorbanan Para petugas Sayang Jika nanti Masyarakat Tidak menggunakan Hak pilihnya Dengan baik Dalam Perkada Padang Pariaman Tapi kalau Bang Dilihat ini Bagaimana tingkat Antusiasme masyarakat Dalam menghadapi Perkada tahun ini Saya pikir Saya positif saja Saya pikir Masyarakat sebenarnya Menanti Menanti Kondisi ini Menanti Perhelatan ini Saya sangat Optimis itu Kenapa Karena Ketika Kita contohkan Di dalam Verifikasi faktual ini Hampir seluruh Masyarakat itu Merespon dengan baik Meskipun mereka itu Menyatakan Tidak mendukung Atau menyatakan Mendukung Tapi respon mereka Terhadap akan Dihelatnya Perkada Tanggal 9 Desember itu Sangat baik Buktinya mereka Merespon Petugas kita Yang datang Dengan Dengan baik Kalau mereka Ada Mau menandatangan Di surat Mereka isi Ini Apa namanya Tidak ada yang Sangat tipis sekali Sangat kecil sekali Presentasinya yang Apa namanya Tidak mau diperifikasi Itu sangat kecil sekali Presentasinya Paling Yang besar itu Memang karena Tidak bertemu Atau alamatnya Tidak ditemukan Ya cukup besar Tapi ketika Petugas kita bertemu Dengan pendukung Itu Interaksinya Bagus Kemudian Responnya Terhadap Pelaksanaan kita itu Sangat baik sekali Ini saya Optimis Dan berharap Nantipun Ketika Di Desember 2020 Tingkat partisipasi Masih tetap Tinggi Dan juga Semangat masyarakat Tidak akan mendor Ini Mereka Kita rehat lagi Nanti kita lanjutkan Dan pemirsa Kami akan Segera kembali Setelah Dapat Di warna berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Lata Kepada Para Calon Pemilih Dan juga Respondori Masyarakat Cukup baik Kita berharap Nanti ketika Pencoblosan Tingkat partisipasi Juga Juga Tapi mungkin Gini ya bang Sangatlah wajar Jika ada Kekhawatiran Di tengah Masyarakat Ketika Pelaksanaan Pilkada 2020 Nanti Apalagi Mungkin di Kabupaten Padang Palingaman Pengelenggaraannya Seperti itu Tapi tetap Kita positive Thinking ya bang Kita optimis Kita optimis Ini bisa kita Lalui dengan baik Berharap juga Semoga beberapa Bulan ke depan Bisa dilakukan Kegiatan-kegiatan Yang memang Mungkin Tidak kerumunan Masa Tapi tetap Dibatasi ya Sepertinya yang tadi Disampaikan itu Menarik untuk Petunjukan Kesenian Seperti itu Dan juga Sosialisasi Melalui media sosial Pemirsa kita Bisa Mengikutinya Di webnya Bisa disampaikan Webnya KPU Maaf Webnya Padang Paraman KPU .go.id Kalau webnya Kalau untuk Medsos kita Di Facebook KPU Padang Paraman Begitu juga Di Instagramnya KPU Padang Paraman Tentunya KPU Padang Paraman Ini Memberikan Suatu yang Menarik ya Di media sosialnya Untuk sosialis Untuk masyarakat Seperti tadi ada Apa tagline-nya ya Apa maskotnya itu Bang Ari Maskot kita Jain Kan itu apa tuh Jain itu Jain itu Jadi J itu Jujur A itu Adil Innya Integritas Jadi Maskot Jain kita Itu Penggambaran Bahwa Penyelenggara Pilkada Di Padang Paraman Di tengah pandemi COVID-19 ini Tetap Memiliki Memegang prinsip Jujur Adil Dan tetap Menjaga Integritas Nah ini juga Menarik Untuk Mengantisipasi Ini ketika Pandemi COVID-19 ini Ketika nanti Dalam pelaksanaannya Pada Desember 2020 Nanti kita memang Sangat-sangat berharap Ini pandemi Segera berakhir Dan Kondisi kembali Benar-benar normal Seperti biasanya ini Tapi kalau Seandainya ini Kita kan Kemungkinan selalu ada Ya Bang Ari Kalau seandainya ada Masyarakat Dan Pemilih ini Yang dinyatakan positif COVID-19 Sedangkan Dia harus Memberikan hak pilihnya Bagaimana ini Antisipasinya Dan caranya ini Dari KP Padang Pariyaman Yang jelas begini Di undang-undang kita Tetap mengatur Bahwa pemilihan itu Dengan masyarakat Datang ke TPN Ini Ini harus kita fahami Masyarakat harus Betul Tahu dengan hal ini Kemudian Apa yang Uni Fitri tanyakan Uni Serli ya Iya Apa yang Uni Serli Ditanyakan tadi Terkait Masalah kemungkinan Adanya pemilih Yang terpapar COVID-19 Nah Tentu skema Yang akan digunakan Adalah Hampir sama dengan Skema Melayani pemilih Ketika sedang Di berada rumah sakit Nah Namun Ini yang perlu Kita persiapkan Apakah APD kita Untuk ini Ada Tentu Kalau Positif Mereka harus Dilayani Dengan Memakai APD lengkap Tidak saja Pakai Facial Dan masker Tapi tetap Pakai APD lengkap Pakai Pakai khas Seperti itu Nah ini Tentu Petugas kita Harus siap Dengan segala Kemungkinan ini Memang Salah satu hal Yang Selalu kita Koordinasikan Dengan Gugus tugas COVID-19 Tindan Dinas Kesehatan Tentang Pemintaan Pemilih Yang Terpapar Ini penting Sekali Karena Perlakuan Mereka Pas di hari Hadur Akan menjadi Perhatian Khusus Oleh berbagai Pihak Iya benar Karena tidak mungkin Mereka tidak Memberikan hak Suaranya Ketika Pemilih Kalau mereka Tidak memberikan Hak suaranya Memilih Untuk tidak Memberikan hak Suaranya Itu lain Hal ya Kita sebagai Penyelenggara Harus menghadirkan Suasana Kesempatan Mereka Untuk Menggunakan hak Pilih Ini yang penting Bagi kita Sebagai penyelenggara Balik ke mereka Menggunakan Tapi sayang Kalau tidak digunakan Karena kita menjawab Kita bersama Jangan sampai Nanti sudah terpilih Ngomel-ngomel Menyesal Pak Ngeri Sayang sekali Kalau seperti itu Nah juga Ini Pak Ngeri Terakhirnya Harapannya Kepada Masyarakat kita Kepada Pemilih Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 Ini Seperti apa Ini ke pemirsa Kita yang ada Di rumah Silahkan Baik Harapan kita adalah Kepada masyarakat kita Agar Tentunya Tetap menjaga Kesehatan Patuh dengan Protokol COVID-19 Karena Saya pikir Jaga jarak itu Jauh lebih aman Pada kesempatan ini Untuk kesehatan Kita bersama Begitu juga Tetap Memakai masker Kemudian 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 Untuk Senantiasa Berolahraga Ini penting Kemudian Untuk pemilih Jangan lupa Menggunakan hak pilihnya Di tanggal 9 Desember Jangan lupa Untuk menggunakan hak pilihnya Pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 Karena Suatu suara Sangat menentukan Meskipun kita Belkada Di tengah Di tengah Pandemi COVID-19 Namun Penggunaan Suara kita Jauh juga Jauh sangat Lebih penting Seperti itu Dan kita tetap Optimis Tingkat partisipasi Masyarakat Masih tetap tinggi ya Bang Saya sangat Sangat optimis Masih Dan juga ini Menarik juga Nanti bisa Dicek juga Ini Instagramnya KPU Padang Paryaman Siapa tahu Satu saat diajakinya Untuk bikin kontennya KPU Padang Paryaman Bang Ori Terima kasih Sudah berbincang Dan berbagi informasi Terkait dengan Kesiapan KPU Padang Paryaman Dalam persenangan Pilkada 2020 ini Walaupun Masih di tengah Masa pandemi ini Kita pokoknya Sama-sama optimis Bang Terima kasih banyak Telah berbagi informasi Dan pemirsa Demikianlah perbincangan Kita hari ini Ayo Bagi masyarakat Padang Paryaman Sama-sama Gunakan Hak pilihnya Pada 9 Desember 2020 Nanti Jangan lewatkan Kesempatan ini Demikianlah Pembincangan hangat kita Saya Serlima Renata Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan